Terima kasih. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semuanya, para peserta webinar pada pagi ini, terima kasih kepada Mas Panji sebagai MC yang paling ganteng pada hari ini, Bapak Ibu yang peserta, serah sahabat-sahabatku yang hadir di acara webinar pagi ini, izin saya untuk share ilmu pada pagi ini terkait tentang literasi digital. Izin saya share dulu. Baik, sudah terlihat. Baik, mungkin Bapak Ibu tanya, kenapa sih kok saya bawain untuk materi tentang literasi digital? Sebab kenapa saya membawakan untuk materi tersebut, pertama adalah serbuan teknologi yang saat ini tidak bisa diimbangi dengan perilaku etika pengguna digital, Bapak Ibu. Saat mereka, khususnya saat mereka berada di ruang digital, khususnya ketika berinteraksi di media sosial. Sedikit saya tambahkan dari sudut pandang agama, karena kita sedang dalam suasana Ramadan, yang mana salah satu hal utama di bulan suci ini adalah menahan diri tentunya. Menahan diri khususnya, menahan ucapan tutur kata kita. Di era digital, ini pun ucapan bukan hanya dalam menahan mulut atau perkataan, akan tetapi menahan jari-jari kita dalam berkomentar dan berinteraksi di media sosial. Maka, izinkan saya pada pagi ini, saya bawa topik judul dari literasi digital, yaitu Bijak Bermedia Sosial, Jarimu Menentukan Masa Depanmu. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk kenalan dulu. Nama saya Eva Yayur Hayu, saya dikenal sebagai praktisi literasi digital. Saya sebagai salah satu narasumber program literasi digital di Kominpo dan Cyberkreasi untuk periode 2021-2024. Pengalaman kerja saya 12 tahun di industri keuangan dan perbankan sebagai branch manager di salah satu bank swasta umum nasional Indonesia, dan 9 tahun sebagai general manager di salah satu hotel di kota Bandung. Mungkin di sini ada orang Bandung ya, Bapak Ibu. Oke, saya lahir juga di Bandung. Oke, karena memang kita bicara tentang literasi digital, untuk Bapak Ibu, kalau teman-teman mau lebih kenal saya, bisa follow IG saya, Eva Ibnu Groho, atau linkin saya, Eva Yerahayu. Sekilas perkenalan saya. Selanjutnya saya akan awali dengan, kenapa sih kita perlu tahu tentang literasi digital? Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, digitalisasi telah merevolusi sendi-sendi kehidupan manusia untuk saat ini. Teknologi sudah ada di genggaman. Terbukti dari mulai kita bangun tidur, sampai tidur lagi, kita menggunakan digital. Kalau saya mungkin coba untuk memaparkan, pertama, untuk alat komunikasi, biasanya kita setiap hari itu, mungkin kita berdialog sama teman atau kerabat pakai WA, atau di media sosial, biasanya pakai Instagram. Untuk memudahkan aktivitas dalam bertansaksi, biasanya kita mungkin pakai aplikasi Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee, atau mungkin untuk sekedar pesan-pesan makanan, kita bisa pakai penggunakan GoFood, untuk sarana transportasi, agar kita untuk mencari alamat, biasanya kita pakai Google Map, atau mungkin pakai transportasi umum pun, kita saat ini bisa pakai Uber, bisa pakai Grab, semua pakai sarana digital. Bahkan saat ini, di masa pandemi ini, kita masuk maupun Bapak-Ibu, kita harus scan barcode, yaitu melalui peduli lindungi. Untuk perjalanan dinas, biasanya kita suka ke konter Garuda, sekarang ini kan tidak, untuk saat ini, kita hanya bisa dengan rebahan, kita bisa pesan untuk perjalanan dinas kita, pakai trapa lokal atau booking.com. Dan mungkin untuk transaksi, transaksi perbankan Bapak-Ibu, yang ini sangat luar biasa, membantu memudahkan kita, dan bertransaksi ya, kita tidak mesti berantri-antri ke bank. Sekarang ini, lakukan pembayaran, bisa pakai mobile banking atau internet. Maka dari sisi itu, kita bicara bahwa masa depan, ada saat ini. Digitalisasi telah mereposisi, sendi-sendi kehidupan manusia. Baik, Bapak-Ibu. Di sini saya akan menjelaskan bahwa, pengguna dunia digital, atau generasi netizen saat ini, terdiri dari, mulai dari baby boomer, gen X, gen Y, sama gen Z. Jadi, yang perlu Bapak-Ibu ketahui, bahwa saat ini, di media sosial, penggunanya adalah seluruh masyarakat, bahkan tidak terpaut dari sisi usia. Mohon maaf, baby boomer, kakek nenek kita sekarang ini, kan, kalau misalkan untuk memberikan, apa ya, sekedar tahu untuk informasi, mereka sudah main YouTube, atau mungkin, apa ya, foto cucunya, untuk share bahwa, apa ya, aktivitasnya saat ini seperti ini. Gen Y juga ini, biasanya retan waktu, di usia 30, 35 sampai 50 tahun, gen Z, atau tidak kaum milenial saja, bahkan gen Z, atau gen apa pun sekarang, sudah menggunakan media digital. kita tidak tanpa kita sadari, bahwa kadang, sebagai orang tua, biar anaknya tidak rewel, anak balita, kita kasih gadget, biar dia happy, biar tidak rewel. Tentunya, ini semua pengguna digital saat ini, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh lapisan dunia, Bapak-Ibu. Dan, kita sebagai peringkat, kelima di dunia, sebagai pengguna media sosial terbanyak, Bapak-Ibu. Ini, apa ya, luar biasa sekali sih. Tentunya, ini juga, memberikan kita, untuk kewaspadaan, Bapak-Ibu. Oke, bicara tentang literasi digital. Apa sih, yang dimaksud dengan literasi digital? Literasi digital adalah, kecakapan menggunakan media digital, Bapak-Ibu, dengan beretika, dan bertanggung jawab, untuk memperoleh informasi, komunikasi, serta aman, saat berada di ruang digital. Kenapa kok kita harus, teriterasi? Pertama, dengan kita cakap digital, kita bisa mampu, berpikir kritis tentunya, kreatif, inovatif, bisa menjadi pemecah masalah, ada hal kasus apapun, kita tinggal, apa, googling, jawabannya ada nanti, di bah Google, sama berkomunikasi, akan lebih lancar, tentunya, dengan anak-anak famili, kita nggak mesti datengin, dengan komunikasi jarak jauh pun, itu bisa, hari ini pun, kita, lewat webinar ini pun, kita bisa sharing ilmu sama-sama, berkolaborasi, dengan lebih banyak orang, tentunya, tidak cuman sekedar, apa ya, sekumpulan komunitas kita saja, tapi kita bisa berkomunikasi, dengan semua, yang ada di belahan dunia ini, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini yang menjadi, konsen kita, Bapak Ibu, kita menjadi, ada julukan yang memang, kurang, begitu, apa ya, enak ya, buat kita. kita, ini salah satu contoh perilaku netizen Indonesia, yang tanpa kita sadari, ini dirilis dari Microsoft, survei, disebut sebagai netizen, termasuk yang paling tidak sopan, Bapak Ibu. Netizen serbu akun Instagram, Microsoft, pada waktu itu, tingkat sesuai dengan, apa yang di, kemukakan sama Bapak Menko, Minpo saat ini, Pak Joni G. Plate, beliau menyebutkan bahwa, tingkat digital, civility, atau keberadaan, di ruang digital Indonesia, tergorong rendah. Dalam hal ini, beliau, Kominpo, bentuk komite etika berinternet, tujuannya apa? Ini pertama, untuk menangkal berita hoax, atau berita bohong, disinformasi, ujaran kebencian, ada cyberbullying, ada pelecehan daring. Nah, dari Asia, apa, netizen 062, juga paling tidak sopan, ternyata di Asia Pasifik, Bapak Ibu. Kita urutan nomor 9, kita dapat 76 poin. Kita juga bisa lihat di sini, korban komen julid netizen Indonesia, di 2021 ya. Ini yang memang cukup, menjadi, memprihatinkan, dan menjadi konsen, tentunya, tidak cuma pemerintah, tapi kita semua, masyarakat Indonesia, karena, khususnya, kita sebagai orang tua, untuk, di mana menjaga anaknya, agar, untuk, dalam berinteraksi di media sosial, agar tetap, mematuhi etika, yang ada di, apa, Indonesia tentunya. oke, baik. Ini, saya juga, ambil, ini, apa, dari, Indonesia Baik, survei, betul, memang kita, sebagai, apa, netizen yang, kurang sopan, Bapak Ibu. Ini, apa sih, sebenarnya, mengapa sih, netizen Indonesia, dikenal tidak sopan, pertama adalah, akses internet, yang tidak terbatas, ya, kalau sebetulnya, peraturannya, bahwa, pengguna, internet itu, eh, harusnya, ada rentan, usia, usia, 12 tahun, baru boleh, megang handphone, sebetulnya, cuman kan, memang, tempoh hari, kita di masa pandemi ini, yang mengharuskan, anak sekolah, TK, ataupun SD, memang kita, memakai sarana, untuk, apa ya, pembelajaran, kita pakai handphone, makanya, untuk akses internet itu, memang, untuk saat ini, tidak bisa, kita, hindari, atau kita batasi. Kedua adalah, lemahnya, ya, TK, pengguna sosial media, Bapak Ibu, padahal kita tahu, bahwa, negara Indonesia itu, dikenal dengan, pertama, yaitu, rahmatamahnya, teloransi, harga menghargai, cuman, sopan santun, cuman, berbanding tebali, ketika kita di dunia, apa, media sosial, ya, kita menjadi, bukan seperti, apa ya, orang Indonesia, ya, ketiga adalah, penyebaran berita palsu, atau hoax, yang masih, belum terkendali, ini banyak sekali, karena apa, biasanya kita, langsung share aja, tanpa disaring, tanpa kita tahu, kredibel apa enggak sih, berita tersebut, seperti itu, karena ya itu tadi, kadang kita, apa ya, punya perilaku kepo, Bapak Ibu ya, kayaknya berita ini, gak cuman harus diaku deh, harus di-share deh, nah, seperti itu tuh, biasanya, yang keempat adalah, head speed, atau ujaran kebencian, ini juga masih, banyak ditemukan di masyarakat, terbukti, yang kemarin, hari Senin kemarin ya, kita ada, apa ya, kejadian untuk ke demo, itu juga, salah satu adalah, sebagai bentuk dari ujaran kebencian, yang kelima adalah, keadaan norma moral, di masyarakat, yang semakin menurun, tanpa kita sadari, ini memang cenderung, untuk menurun, apalagi, untuk usia, misalnya, anak-anak kita, Bapak Ibu, untuk norma, norma itu ada tiga, sebetulnya, ada dari sisi norma agama, norma adat istiadat, tentunya, setiap, apa ya, setiap budaya, atau setiap daerah itu, tentunya, ada norma-norma di situ, ada pakemnya, kalau, kalau bahasa kerennya ya, dengan, ada lagi, untuk yang menyeluruh itu, adalah Pancasila, itu merupakan salah satu norma juga, yang mau, nggak mau, memang itu sebagai, tuntutan sebetulnya, dalam kita, berhidup di masyarakat, baik di, hidup di dunia nyata, maupun di, mana, di, dunia digital ya, dunia maya, unggah angguhnya, kita berbicara sama orang tua, kadang kita lupa, bahwa di media sosial itu, balik lagi, penggunanya itu, bukan seusia kita aja, tapi, menyeluruh, semua lapisan masyarakat, tidak cuma di Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia, ini yang kadang kita lupa, baik, kita lanjutkan, slide berikutnya, nah, jadi sebetulnya, apa sih, yang perlu kita lakukan, dalam berinteraksi di media sosial, boleh, saya tanya pengalaman, ada nggak, di beberapa, peserta, di, pada pagi ini, yang, saat berinteraksi, di dunia media sosial, mungkin, dijulitin, atau dikomentarin, boleh share ilmu, atau dibully mungkin, karena bullying itu, tidak hanya di dunia nyata, Bapak Ibu, saat ini, karena kita memakai teknologi, media sosial, mau nggak mau, memang ada muncul, namanya cyberbullying, Bapak Ibu, boleh di share, boleh di chat, kita bahas sama-sama, pernah nggak Bapak Ibu, saat berinteraksi di media sosial, atau memposting sesuatu, tiba-tiba dikomentarin, yang kurang bikin, apa ya, bikin nggak enak hati, gitu loh, seperti itu, ada apa tidak, mudah-mudahan tidak ada ya, kalau tidak ada, berarti, Bapak Ibu, saat ini, saat berinteraksi, di media sosial, tentunya, memberikan, sebuah, apa ya, tayangan, atau konten, yang positif, seperti itu, tapi biasanya, di Tujuh Indonesia, umumnya, kita menayangkan, sebuah konten, atau gambar, foto, apapun itu, yang positif pun, kadang, dikomentarin, Bapak Ibu, awas, saat ini, untuk komentar, atau penyebaran berita hoax, itu ada pasal, yang memang, ada undang-undangnya, maka untuk itu, waspadalah, kita dalam berinteraksi, di media sosial, seperti kasusnya, Ayu Ting Ting, ya, dia, anaknya, di, buling, sama para netizen, Indonesia, ya, para netizen, deh, khususnya, sekarang kan, kasusnya memang, lagi diproses, ya, banyak sekali sih, artis-artis, yang memang, dijulitin, sama netizen, Indonesia, yang, luar biasa, kritis, Bapak Ibu, oke, baik, saya lanjutkan lagi, slide berikutnya, nah, ini dari tadi pembahasan, saya mencoba, untuk membagi, untuk tiga keyword, bijak bermedia sosial, nah, kalau Bapak Ibu, biar lebih bisa mengingatnya, ingatlah, sosok penyanyi, kenamaan, salah satu kenamaan Indonesia, yaitu BCL, tapi di sini bukan, apa, bunga citral stari, tapi saya, mengambil, namanya aja, B, itu adalah, bijak, Bapak Ibu, rajinlah, membaca, secara detail, informasi, yang selalu, kita dapat, berpikir dahulu, sebelum Anda, men-share, atau posting sesuatu, di media sosial, kalau istilah, gampangnya itu, di, apa ya, di-sharing dulu, sebelum, sharing, seperti itu, ingat, mudah sekali ya, kata bijak, yang kedua adalah, C-nya, yaitu cermat, gunakan logika, dan selalu ingat, bahwa segala postingan kita, akan menciptakan, jejak digital, yang menjadi cermin diri Anda, ini yang perlu kita waspadain, ya, boleh, sekarang, kita sama-sama googling, nama kita, boleh Bapak Ibu, peserta semuanya, atau boleh googling, nama saya, Eva Yayurahayu, silakan, di googling, apa yang muncul di situ, tentang, jejak digital, seorang Eva Yayurahayu, boleh Bapak Ibu, bisa di-share, atau mungkin Bapak Ibu, silakan, googling, nama sendiri, Dr. Annie, Winningsi, atau Mas Panji, ya, saya akan googling, nama saya, apa sih sebenarnya, yang muncul, di jejak digital saya, Eva Yayurahayu, oke, sekilas, kalau Bapak Ibu, googling nama saya, di situ, saya, sebagai ada berita, bersama Kominfo, dan Cyberkreasi, kita melakukan, gerakan, literasi digital, ini ada judul-judul, topik-topiknya, yang saya, bahas, mungkin Bapak Ibu juga, ya, jadi, dalam hal ini, tolong cermat, ya, coba, nama Eva Yayurahayu, di media sosial, atau di Google, ada negatifnya enggak, ada jejak yang kurang pantas enggak, nah, maka itu, mulai hari ini, cermati, oke, yang ketiga adalah, lakukan aksi, Bapak Ibu, gunakan media sosial, untuk meningkatkan cita diri Anda, untuk, seperti tadi, branding saya, aktivitas saya, pas segala macam, begitu orang Google, oke, Eva ternyata, ini, 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 gitu loh ya, sangat gampang sekali sekarang, bahkan di era digital ini, saya juga sebagai pelaku konsultan SDM, dalam hal ini, biasanya kami, dimintain, tolong, dari perusahaan-perusahaan, yang akan merekrut, Bapak Ibu, jadi kita itu rekrut, karyawan itu sekarang, tidak di CV lagi, Bapak Ibu, pada saat kita interview, kita langsung, biasanya, yang kami dan tim lakukan, itu Googling, namanya tersebut, di situ akan muncul, nama kita, ada di media sosial, seperti apa, nah, itu sangat, amat-sangat merugikan, ketika di media sosial kita, jejak digital kita, kurang baik, untuk itu, gunakan media sosial, untuk meningkatkan citra, atau branding kualitas diri kita, untuk menambah income, banyak sekali ya, nanti saya akan, apa, jelaskan di belakang, menambah income, berprestasi bagi diri, serta mampu membawa nama besar, bagi agama, negara, dan masa depan kita tentunya, oke, ini tiga, implementasi dari kata bijak, pertama yaitu, yang saya ingatkan, pertama, jangan share data, terlebih dari data, nomor KTP, biasanya ini yang berkaitan, dengan perbankan, rekening bank, atau telepon handphone, tanggal lahir, Bapak Ibu, di media sosial, jangan, kita biasanya suka posting, hari, hari lahir kita, nama gadis ibu kandung, ibu saya hari ini berulang tahun, itu hati-hati, ya, waspada, hati-hati saat memposting foto diri, foto keluarga, dan foto situasi rumah, kadang sekarang ini kan banyak ya, konten yang memperlihatkan, tentang rumah, isi rumah ya, padahal Bapak Ibu sadari, bahwa ketika kita, memposting foto situasi rumah, apa ya, bisa, membuat orang lain, jadi melihat, tahu, tentang denah, denah rumah kita ya, kita kan tidak, tidak, tidak tahu bahwa, yang melihat postingan kita itu, apakah orang yang memang, dalam tanda kutip, ada baik, atau akan berbuat jahat, untuk itu, untuk itu, kalau memang, kita mau sebagai, apa ya, memberikan gambar, oh rumah saya itu, misalkan, apa ya, unik, atau misalkan, asri, boleh cuman speknya itu, ruang tamu saja, tapi gak semua ruangan, ya, mencerminkan denah, semua itu, jangan ya, sama itu, pertama untuk selektif foto, foto diri, atau foto keluarga, ingat selalu, postingan Anda, meningkat, meninggalkan jejak digital, yang mencerminkan diri Anda, yang kedua adalah, jangan langsung share informasi, Bapak Ibu, saat ini, banyak sekali, informasi, bersifat hoax, atau berita palsu, jangan sampai Anda share, atau posting, saat menerima berita tersebut, tiba-tiba langsung saja, di-share, di-share saja, tanpa kita sharing dulu, cek dahulu kebenerannya, atau, kalau memang dirasa berita itu, kurang bermanfaat, stop di kita, tidak usah kita share lagi, ya, karena itu akan memperkecil, tingkat berita untuk yang hoax, oke, yang ketiga adalah, maksimalkan fitur aplikasi keamanan, selalu jaga keamanan sosial, media Anda, Bapak Ibu, jangan sampai dibajak, atau digunakan oleh orang lain, banyak kasus-tasusnya sekarang ini, yang memang, boleh dibilang, sangat cukup memprihatinkan, ya, karena kita tidak jeli, ya, lakukan ganti, apa, password, secara berkala, Bapak Ibu, lakukan update aplikasi, di semua jaringan, sosial media Anda, di IG, baik di Youtube, ataupun di WA, ataupun di Facebook, ya, di TikTok, apalagi, itu yang sering kita, saat ini kita gunakan, baik, yang kedua adalah kata cermat, implementasinya, yaitu, jaga etika perilaku berbahasa, dalam berkomunikasi, ini, takut-intinya saya ingatkan, karena, etika perilaku, bahasa, dalam berkomunikasi itu, diperlukan menjadi konsen, bahwa, apa ya, kita itu, sebagai cerminan, dari diri kita, kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa, kita punya etika, yang luar biasa, Bapak Ibu, tahan emosi, jangan tunjukkan emosimu, di media sosial, tadi sudah dibahas, sama Mas Panji sedikit ya, jangan curhat, di media sosial, bikin-bikin status, ya, bikin status, misalnya, lagi sebel sama si A, lagi marahan sama suami, semua terbaca, gitu loh ya, apalagi lagi bulan puasa, posting, tentang kegalauan kita, saatnya bulan puasa ini, kalau galau, langsung, kita bertawadu, sama Tuhan, lagi ibadah nih, kita lagi traweh, di posting, ya, itu kan, jadi, apa ya, maksudnya, tergolong ria ya, Bapak Ibu ya, jadi, untuk saat ini, kita tahan untuk posting-postingan, yang memang, kurang baik ya, berpikir ulang, sama kritis, telusuri fakta, ini tadi sudah dibahas, nah, ini yang saya ingatkan lagi, filter akun-akun aplikasi yang diikuti, teliti dan pelajari semua syarat dan kentuan di setiap aplikasi, Bapak Ibu, ini yang kadang kita lupa, ini yang kadang kita kesampingkan, anggap enteng, padahal ini, apa, bahaya, dan perlu diwaspadai, waspada, jangan asal percaya, maksudnya ini, ini saya langsung ke konteksnya, untuk teman-teman, atau Bapak Ibu, saat ini kan kita menggunakan, apa ya, Sopi ya, nah, pilih marketplace yang terpercaya, Bapak Ibu, terus, ini bagi Ibu-Ibu nih, apalagi bagi saya nih, biasanya kita mudah tergiur, sama tawaran hadiah, atau diskon, di media sosial, saat ini, gunakan waktu, untuk berpikir, pelajari apa yang ditawarkan, Bapak Ibu, sesuai enggak, misalkan, hasil, foto, atau videonya, dengan barang aslinya, ini kadang kita tergiur, karena harga murah, atau ukurannya, kadang ya, kualitasnya, ini kadang kita suka, cepat-cepat aja nih, ada barang murah, atau segala macam, langsung beli, langsung beli, nah, saat ini, yuk, jangan mudah tergiur, sama tawaran, atau hadiah diskon, di media sosial, yang terakhir adalah, lakukan aksi, Bapak Ibu, pertama, yaitu, memiliki jiwa kreatifitas, tanpa batas, jadikan media sosial, sebagai sarana, menuangkan kreatifitas Anda, hasilkan karya-karya, yang fantastik, yang inovatif, seperti, himbowan dari Pak Jokowi, banjiri, dengan konten-konten, yang positif, di media sosial, kalau kita banjiri, dengan konten-konten positif, otomatis, konten yang negatif, akan tergeser, ya, maka ini menjadi PR kita, ayo, sama-sama, kita banjiri, ruang media sosial kita, dengan konten-konten, yang positif, sesuai dengan, keahlian, dan profesi kita, tentunya, Bapak Ibu, yang kedua, adalah semangat tinggi, untuk bisa sukses, di usia muda, gunakan media sosial, untuk meningkatkan income, ya, contohnya, misalkan, saat ini, saya, karena memang saya, background dari, keuang perbankan, saya saat ini, memang lagi, bukan belajar ya, sudah, satu tahun setengah ini, Bapak Ibu, ini sih, saya kasih contoh aja, saya menggunakan, apa ya, aplikasi iPod, ya, untuk beli-beli saham, itu lumayan, itu Bapak Ibu, ya, itu sebagai contoh, untuk meningkatkan income, atau Bapak Ibu, yang berprosesi, misalnya, berjualan, bisa mempromosikan, lewat produknya, melalui IG, atau status WA, sesuai dengan keahlian, dan keterampilan Anda, tentunya, media sosial, memungkinkan seseorang, untuk meraih, kesuksesan sempat mungkin, kalau dulu, kita berpendapat, bahwa usia sukses itu, harus 40 tahun, tapi saat ini, di era digitalisasi ini, anak muda, bisa sukses, seperti apa, caranya, atau contohnya, contohnya, Atta, Bapak Ibu, Ria Ricis, Bapak Ibu juga mungkin kenal ya, dia seorang YouTuber, penghasilannya luar biasa, kita bisa mengendos, menjadi selegram, juga itu, memberikan income, yang cukup lumayan, atau seleb TikToker, juga itu, lumayan untuk incomenya, bahkan, untuk, apa ya, games, jadi anak-anak, kalau misalnya, suka games, selama memang itu, gamesnya, memberikan, kesuksesan, dan income, yang cukup banyak, kenapa kita tidak salurkan, seperti, teman kita, Justin, dia seorang, YouTuber games, itu dia, luar biasa ya, jadi dia, setiap, permainan game itu, dia YouTube-in, income-nya, saat ini, 14 miliar, setiap tahunnya, Bapak-Ibu, nah ini, ini, luar biasa, kita contoh, kita jadikan motivasi, anak-anak muda, yang memang, saat ini, luar biasa, yang terakhir adalah, segera cek, dan laporkan, jika ada transaksi, yang mencurigakan, ini, segera kita cek, dan laporkan, ke situs itu, seperti, kalau misalkan, kita mau, bayar, apa ya, di media sosial, ya, cek dulu, sebelum kita transfer, ke cek rekening.id, Bapak-Ibu, betul nggak sih, ini, jangan-jangan, yang kita kirim, itu, di rekening yang mereka minta, itu adalah, rekening penadah, atau penipuan, di situ nanti ada kok, tertulis begitu, kalau misalkan itu, apa, modus penipuan, itu udah langsung ada, keterangannya, bahwa, apa, rekening tersebut, adalah, sebagai rekening, penipuan, untuk pelaporannya, bisa ke lapor.go.id, atau untuk berita hoax, ini kita bisa, kalau, betul apa tidaknya, itu ke, credible.go.id, atau melalui akun Instagram, yaitu, at Indonesia Backlist, Bapak-Ibu. Seperti itu, jadi, kalau misalkan ada transaksi, yang mencurigakan, jangan, diam saja, segala laporkan, untuk menindak lanjuti, agar, apa ya, maksudnya, kita memberhentikan, bukan, kita aja, kita tidak mau orang lain, menjadi korban, seperti itu. Ya, ini bisa, ke situs-situs ini. Oke, yang terakhir, Bapak-Ibu, ini ada sebuah kutipan, yang, sedikit, mudah-mudahan, ini bisa, apa ya, memberikan ketuduhan, ke Bapak-Ibu semuanya, jangan dengarkan kata orang, mereka tak menjalani hidupmu, jangan menghakimi orang lain, kamu tak menjalani hidup mereka. Untuk saat ini, di era digital ini, mari Bapak-Ibu, segala sesuatunya, kita pikirkan dulu, sebelum kita beraksi, sebelum kita memberikan, komentar-komentar yang kurang baik. Ya, kita berpikir dulu, apakah, layak gak ini, diposting, apakah ini, layak gak, untuk, dibagikan, dipublikasikan, keumum, karena tadi, untuk saat ini, kalau dulu, ada pepatah, mulutmu adalah harimaumu, saat di era digital ini adalah, jarimu menentukan, masa depanmu. Ayo, Bapak-Ibu, mulai saat ini, kita, berbijaklah di media sosial, karena, jari kita, menentukan masa depan kita, menentukan cerminan diri kita, menentukan kualitas kita. Terima kasih, saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.